Jangan kau tandai kosong itu sayangku Jangan kau tandai kosong itu seolah dia Yang kau bilang kosong itu, itu bisa menjelma jadi isi Atau kau pikir kalau dia kosong itu bisa terisi pastilah dapat lebih berarti dan bermakna pula Jangan sebab kosong, bukankah dia adalah juga wujud tanda itu sendiri sayangku Kalau sebuah jabatan misalnya, dia itu presidennya kalah Artinya berbicara tentang ini Saya justru tidak melihat hubungan antara nindik sebagai sosok personal yang saya kenal dengan karya-karyanya Dia hanya menjadi sesuatu yang menyerupai ruang Ruang ini, ruang dimana ruang ini diisi apa saja Kemudian dia memuntahkannya kembali Untuk menghadirkan sesuatu yang sudah dicerka melalui hak hal ini Saya terus terangkan, tertarik bagaimana penanda itu mungkin diinterpretasi saja ya Dan yang dikaitkan dengan hegemoni, interpretasi kebenaran sebagai hak pertama oleh institusi agama Buat saya itu sangat-sangat menarik sekali Dan ini yang ternyata sudah menjebak banyak orang Tidak hanya di Indonesia, tapi banyak orang Sehingga meneribatkan terjadinya hal-hal yang sekarang ini kita bisa lihat di tanah air Dan saya kadang geli sendiri karena sebenarnya penanda itu yang akhirnya kalau tidak hati-hati Interpretasinya bisa jadi kosong semacam ini Sebenarnya sangat menarik, betul untuk dieksplorasi Tadi saya sempat diceritakan eksplorasi soal keranda ini dan gambar-gambar di atasnya Saya sendiri terus berpikir bahwa saya sendiri juga sering mengeksplorasi Dan sebenarnya memang sebuah tanda akan jadi kosong kalau berhenti di eksplorasi sebenarnya gitu Jadi saya persilakan untuk Mas Harian Talib untuk membuka pameran ini Sehingga semua orang bisa langsung menikmati Dan ini sekaligus menutup bagi saya sebagai MC Dadaan Langsung saja Mas Harian Talib Oke, saya buka pameran ini Oke, terima kasih Akan sampai pada titik dimana dia hanya bisa menggunakan Indra pendengaran Sehingga indra pendengaran disitu berfungsi secara unggap Karena sering kita Di dalam era teknologi informasi yang sangat berreflex sekarang ini Kita dijajah oleh ini yang visual Kadang-kadang kita Contohnya kita Mau membeli lagu Atau membeli musik CD atau apa Itu kalau mau membeli CD kan seharusnya yang membuat kita Yang kita pakai untuk ngetes bahwa lagunya bagus kan sebenarnya kupik Tapi yang maju adalah covernya Terus omongan orang tentang covernya Yang maju visualnya dulu Belum sampai kita mendengarkan bahwa itu bagus atau tidak Kita sudah kalah separuh Sudah tergiur oleh visual Nah, itu bukti bahwa sebenarnya Kadang-kadang kita sudah sangat dijajah oleh visual Nah, cara saya mengangkat cerita ini Kedalam cara interpretasi yang begitu luas Ini yang saya katakan dengan Masuk ke dimensi keempat Jadi sebenarnya yang namanya dimensi itu Saya mengatakan tidak hanya diunggur lewat fisik Fisik ini Datar Dua dimensi Terus ini Ini bentuk Tiga dimensi Jadi dimensi itu sebenarnya Kalau di dalam seni dimensi itu sangat Tadi saya ceritakan tadi Saya tadi ceritakan Misalnya apa namanya Asal ya Asal cerita ya Karena saya spontan menghadapi Tapi saya mengatakan bahwa sebenarnya Yang namanya dimensi itu Begitu luas secara nyaman memakai Nah, kalau seniman Membuatkan Membuatkannya dengan menggunakan Menggunakan apa namanya Mengatakan bahwa karenanya Instalasi Itu biasanya Biasanya selalu Tiga dimensi atau empat dimensi Dia punya kemampuan untuk mengundang orang Membuka pengalamannya Bercerita seperti yang saya katakan tadi Kalau untuk untuk Instalasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton